Nama saya Reni Tumbol, saya belajar di Australia dengan biaya beasiswa OSEI, pertama untuk master di University of Tasmania School of Aquaculture, yang kedua untuk PhD di University of Queensland Center for Marine Studies Laboratorium Fish Health Aquaculture. Saat ini saya bekerja sebagai staff pengajar atau dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sambra Tulangi, Manado. Selain itu, saya juga dipercayakan mendapat tugas tambahan sebagai Deputi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Urusan Alumni Universitas Sambra Tulangi. Kegiatan saya sehari-hari mengajar, membimbing mahasiswa, baik dalam belajar maupun penelitian, selain itu juga saya melakukan penelitian, baik penelitian mandiri maupun bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan selama belajar di Australia, yang dapat saya aplikasikan atau bagikan kepada mahasiswa di Universitas Sambra Tulangi. Selain itu juga, pengetahuan itu saya bagikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, saat ini saya sedang menekuni satu proyek tentang pencegahan ataupun pengendalian penyakit ikan yang ada di Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Di mana di danau ini, saat ini kejadian kematian ikan sangat tinggi. Oleh sebab itu, pengetahuan yang saya dapatkan berhubungan dengan keahlian saya di bidang penyakit ikan, saya aplikasikan di sana untuk membantu masyarakat di sana mendekan tingkat kematian ikan yang dapat disebabkan oleh degradasi lingkungan danau maupun oleh penyakit ikan lainnya. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Australia yang telah memberikan saya kesempatan emas untuk boleh belajar di Australia, baik untuk master dan PhD saya, dan ilmu yang saya dapat itu boleh berguna bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, terlebih khusus di Universitas Sambra Tulangi, tempat saya bekerja. Terima kasih. Terima kasih.